Adinda ini setelah 17 tahun menjadi anggota DPR, anggota DPR RI, bagaimana caranya tiba-tiba Adinda ini menjadi wakil Menteri Agama? Apakah ini termasuk jalan yang benar atau tersesat di jalan yang benar? Yang pasti bang, antara menjadi anggota DPR dan menjadi wakil Menteri Agama, itu sama-sama wakil bang. Itu samanya, persamaannya sama-sama wakil. Satu wakil rakyat, satu wakil Menteri Agama. Jadi kalau itu ditanya apakah ini di jalan yang benar atau jalan yang tersesat di jalan yang benar? Ya saya pikir dua-duanya benar, tapi bahwa saya yakin semuanya itu sudah garis tangan. Sudah ketentuan Allah, apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari takdir dan kode Allah. Jadi saya menerima ya putusan ketentuan Allah itu ya dengan lapang dada. Semuanya ada hikmahnya bang. Mungkin barangkali ini jalan atau cara Allah memberikan saya kepada saya untuk lebih mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Budaya DPR dengan birokrasi tertentu berbeda. Apakah ada kendala dalam proses adaptasi dari awalnya sebagai wakil rakyat terus menjadi birokrat? Apa berbeda mendasar di antara keduanya dan bagaimana Adina menyikapinya? Ya, kalau kendala relatif bang ya, memang beda karakter ya. Kalau di DPR itu lebih kita aspek pengawasan. Ya, juga kalau terkait dengan regulasi kita menyiapkan atau membuat undang-undang. Dan satu lagi tugas DPR itu yang ketiga adalah ikut menentukan anggaran belanja negara, APBN. Tiga hal itu. Ini menjadi tusi dari atau tugas dan pokok tugas fungsi dari DPR. Sementara kalau eksekutif itu kan dia melaksanakan undang-undang. Nah, di satu sisi tadi saya katakan bahwa DPR itu harus mengawasi eksekutif. Agar eksekutif ini betul-betul dia berjalan di atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dia menyimpang. Kalau mengawasi itu lebih banyak melihat kesalahan. Kalau birokrasi, ya kadang-kadang kita ini kan karena ada yang mengawasi ya kita harus jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan undang-undang. Apakah Adina akan ikut lagi dalam kontestasi pemilu? Wah, baik legislatif maupun eksekutif di tahun 2024. Bagaimana ini? Saya ini kan sebagai kader partai, Bang. Kedudukan saya di partai saya sebagai wakil ketua umum. Tentunya saya punya tanggung jawab sebagai pimpinan partai bersama ketua umum dan juga jajaran pengurus partai yang lain bagaimana membesarkan partai ini. Jadi kalau misalnya partai memberikan amanat untuk tetap maju ya, dimanapun tempatnya ya saya sebagai kader partai siap. Prinsip saya begitu, Bang. Saya akan memberikan kemampuan saya semaksimal mungkin bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada partai dan tentunya pohon maaf Bang, namanya partai ini kan wasilah Bang ya sebagai media kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan tugas-tugas suci agama ya. Saya kira yang penting kan bagaimana mengimplementasikan tugas-tugas partai itu untuk kesejahteraan, untuk kebaikan masyarakat. Jadi bagi saya, saya dengan Bang Anwar misalnya, meskipun beda partai, tapi kan silaturahmiah setelah digagam. Terima kasih telah menonton!